Pemirsa sudah ada rekan Ayu Jelita yang saat ini berada di kawasan Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat malam Ayu, bagaimana kak? Apakah masih terjadi lonjakan pemudik di Stasiun Pasar Senen? Terima kasih Uci memasuki hari kedua libur panjang Iduladha yang jatuh pada Jumat 1 September 2017 kemarin. Hari ini antusias para pemudik masih terlihat di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari para pemudik yang memilih jadwal keberangkatan hari ini, saya sudah bersama seorang penghujung. Ya, selamat malam Mbak. Ya, selamat malam. Ya, namanya siapa Mbak? Tika. Hari ini tujuan kemana? Ke Kelaten. Kenapa sih Mbak memilih hari ini sebagai jadwal keberangkatan menuju kampung halaman ini? Karena rame sih Mbak kemarin, jadinya milih hari ini biar lebih nggak di dalam lebih ada space-nya gitu. Dari tadi udah nunggu dari jam berapa? Udah dari jam 8 sih, iya. Kalau melihat fasilitas yang diberikan dari pihak Stasiun Senen sendiri ini seperti apa Mbak? Seperti kan kita sekarang melihat bahwa banyaknya penumpang atau pemudik ini membuat kemacetan juga nih. Soalnya banyak para pemudik yang terlihat berdiri ataupun duduk di pinggir-pinggir jalan. Ya, kalau untuk macet sih iya ya Mbak ya. Tapi kalau ngelihat dari walaupun rame masih bersih lah ya, itu sih ya masih cukup lah ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa memang masih banyak para pemudik yang memilih hari ini sebagai hari keberangkatan mereka menuju kota atau kampung halaman mereka. Yaitu dikarenakan yang pertama adalah kehabisan tiket dan juga para pemudik juga menghindari antrian yang cukup panjang di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan kami juga menghimbau kepada Anda, para pemudik, untuk tetap mengawasi barang bawaan Anda selama mudik. Ya, kembali ke studio Ucit. Baik, terima kasih Ayu Jelita atas informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat bertukas kembali.